Wali Kota Medan, Sumatera Utara, Bubi Nasution, Senin 3 Juli 2023 menanggapi pernyataan politisi PDI Perjuangan Pandana Baban yang menyebutnya minim prestasi. Menantu Presiden Joko Widodo ini menanggapi kritik yang dilontarkan Pandana Baban pada 30 Juni sebagai motivasi. Pandana Baban mengaku kecewa karena kinerja Bubi Nasution sebagai Wali Kota Medan. Menurut Pandana, Bubi minim prestasi dan karya. Ia mengaku telah meminta Presiden agar mengingatkan menantunya Bubi Nasution. Saya sendiri terus terang aja sangat kecewa dengan Wali Kota Medan, Bubi. Dalam arti kata prestasi dia, karya dia, apa dia, segala macam. Itu belum kelihatan gitu loh. Jadi tidak mudah membawa nama Jokowi. Itu yang saya mau warning kepada mereka. Saya sendiri sudah bicara dengan Presiden Jokowi. Saya sudah sampaikan kepada Pak Jokowi, Pak tolong perhatikan Pak prestasi Medan itu. Kenapa sensitif sekali? Karena dia mantunya membawa nama Jokowi gitu. Pada 3 Juli lalu, dua profesor, satu pengajar, dan empat warga menggugat Wali Kota Medan, Bubi Nasution. Tujuh warga negara ini mengajukan gugatan warga negara atau citizen law seat terhadap Wali Kota Medan. Setelah lebih dari 60 hari, notifikasi gugatan sejak 6 April 2023 tidak ditanggapi, Bubi. Penggugat menilai revitalisasi lapangan Merdeka Medan justru merusak unsur cagar budaya karena menggali hamparan lapangan hanya untuk area komersial dan tempat parkir bawah tanah. Penggugat meminta Wali Kota Medan meninjau ulang kerangka acuan kerja revitalisasi lapangan Merdeka, menghentikan revitalisasi, serta melakukan restorasi, rehabilitasi, pemugaran, dan rekonstruksi. Penggugat juga meminta agar lapangan Merdeka menjadi ruang publik yang bebas dari bangunan perkantoran, komersial, atau tempat parkir, baik di atas lapangan maupun di ruang bawah tanah. Sebelum gugatan ini menyeruak, nama Bubi Nasution sering muncul terkait penyelesaian polemik Lampu Pocong Medan yang dinilai proyek gagal. Juni lalu, Bubi mengancam akan melaporkan 8 perusahaan kontraktor proyek Lampu Pocong ke aparat penegak hukum. Penyebabnya kontraktor belum melunasi kewajiban pengembalian dana pemerintah sebesar Rp21 miliar. Ada pun jumlah yang sudah dikembalikan oleh pihak kontraktor baru Rp2,8 miliar atau sekitar 13%. Bubi menegaskan pihaknya tidak segan membawa kasus ini ke jalur hukum bahkan sampai ke KPK. Bubi juga memecat Direktur Utama Perumda Pembangunan Kota Medan Gerald Parto Gisihaan lantaran kinerjanya buruk termasuk dalam proyek Lampu Pocong ini.